bledukuhu bledukuhu adalah sebuah wisata yang berada di desaku kejamatan keradenan kabupaten kerupukan jam tengah teman-teman obyek wisata ini berupa wisata alam teman-teman seperti halnya lapindo teman-teman dan ini adalah perjalanan kalau kita lurus ke arah prudadi kerupukan teman-teman dan kita mulai perjalanan dari sini nanti ke arah desa cerewek teman-teman seperti yang kita lihat teman-teman bledukuhu itu adalah sebuah wisata alam dan ini adalah pintu masuk atau ikonnya teman-teman seperti ini bledukuhu gelombokan Jawa Tengah Oke teman-teman perjalanan kita mulai Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Semoga dimanapun teman-teman berada Selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu dilimpahkan Rezeki yang halal barokah tentunya Oke perjalanan Kali ini Kita mulai dari obyek wisata Berdukuku teman-teman Ini tepatnya Pagi hari saya mengambil video ini Dan cuacanya Lumayan Cerah ini teman-teman Di sekitar sini itu Ada makam ini teman-teman Ada punden di tikungan ini Dan selalu berhati-hati Dalam melewati sini Karena sering terjadi Kecelakaan teman-teman Agar teman-teman selalu berhati-hati Untuk melewati sini Dan disini yang kita lihat itu adalah Sumber Garam teman-teman Dari desa kubu Setelah kita melewati beleduk kubu Disini ada SMA Teman-teman teman-teman Ada SMA Negeri 1 Karatina Teman-teman Ini tepatnya Dan di depan SMA ini ada SMP juga SMA Negeri 1 Karatina Wah siapa yang pernah sekolah disini Pasti kangen sekolahnya ya Nah kita ngambil ke arah selatan ini teman-teman Dan disini itu komplek lapangan kubu teman-teman Kanan-kiri pertukuan Dan ada SMA Pekiri juga Di sebelah kanan kita Dan disini itu adalah Sleko Kuku Nah disini Dulu ada Pohon Windik besar disini teman-teman Dan ada warung Ma'e Dan sekarang sudah tidak ada Ada Alfamart juga Sudah baru itu teman-teman Dan pertukuan di kanan-kiri Pemandangan kita disukui pertukuan kanan-kiri ini teman-teman Banyak kuliner-kuliner di kubu keratinan ini Dan kebetulan langit sangat cerah Pemandangan lumayan bagus ini teman-teman Dan ini kita sampai di Mendikil ini teman-teman Daerah sini itu Dukung mendikil ini Kita melaju pelan-pelan teman-teman Dan depan kita nanti ada Pertigaan Itu pertigaan Banjar Sari teman-teman Kalau kita ngambil ke kanan kita nanti sampai ke Danyang Danyang Purwodati teman-teman Sebelumnya Sampai di Desa Tuko juga Tuko lalu puluh kulon Kecamatan puluh kulon tempat-tepatnya teman-teman Nah di depan kita nanti ada pertigaan Dan ada penunjuk jalan pastinya teman-teman nah yang seperti kita lihat nah gila ngambil ke kanan itu adalah panunggalan dan yang kalau kita lurus kembagu arah seragen ini teman teman tepatnya jalan ini adalah jalan provinsi teman teman nah ini pertigaan banjar sari dan ada balai desa dan sebelahnya balai desa ada masjid itu kebanyak kelihatan nah ini desa banjar sari tempatnya teman teman ini setelah ini nanti kita melewati lapangan banjar sari dan menurut kabar itu disini nanti ada sebuah pabrik yang sangat besar teman teman di kiri jalan yaitu cabangnya pabrik pungkok itu kabarnya teman teman disini dan kemungkinan sangat rame nanti otomatis perekonomian warga sekitar sini menaik juga nah ini adalah lapangan banjar sari teman teman nah sesudah lapangan ini kabarnya akan didirikan pabrik teman teman entah kapan belum tahu juga baru desas desus kabarnya dan kanan kiri dan kanan kiri kita disuguhi dengan pemandangan persawahan teman teman wah hamparan padi luar biasa teman teman dan lanjut sangat cerah wah biasanya kalau dari sini tuh gunung lau kelihatan teman teman dan depan nanti ada sebuah gedung NU teman teman gedung NU kecamatan keratinan ini teman teman di sebelah kanan kita nah ini gedung NU teman dan sejudah ini nanti kita nyabrang real ada perlintasan kereta api teman teman tepatnya di Duku Kayan teman teman sini dan ini ada masjid sebelum real itu ada masjid semi-semi timur tengah ini bangunannya keren juga nah ini dan depan nanti adalah perlintasan kereta api Duku Kayan teman teman setelah ini kita sudah memasuki desa cerewek teman teman nah ini perlintasan kereta api Duku Kayan untuk tengok kanan kiri sebelum menyabrang nah depan nanti ada mbah asem kita nanjak dikit setelah jembatan itu sudah memasuki cerewek disini kita sudah memasuki desa cerewek teman teman desa ini juga seperti ada wisata nah di sebelah kanan kita nanti nah kita memasuki desa cerewek teman teman dan depan itu mbah asem kalau orang menyebutnya nah disini teman teman dan ini mbah asem maaf tidak kelihatan wisatanya berdikit dan ini pasar cerewek teman teman dan sesudah itu bali desa cerewek teman teman oke teman teman mungkin cukup sampai disini dulu perjalanan kita kali ini semoga video saya bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya oke teman teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suburni sub indo by broth3rmax